Kita ke informasi dari dalam negeri pemirsa, bersiap menuju tatanan new normal, PP Pelti telah merilis pedoman aman bermain tenis. Namun, untuk menggelar kembali event, Ketua Umum PP Pelti, Rildo Ananda Anwar, masih menunggu sinyal dari pemerintah. Penegasan itu disampaikan oleh Rildo Anwar dalam keterangan virtualnya kepada media belum lama ini. Pelti telah menyosialisasikan pedoman aman bermain tenis kepada seluruh atlet dan pengprof Pelti di Indonesia. Pedoman aman bermain tenis itu merupakan hasil adopsi dari asosiasi tenis dunia di antaranya ATP, WTA, serta ITF. Secara umum, pedoman ini adalah penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan meminimalisasi kontak fisik. Selain itu, petenis juga diwajibkan untuk menjaga kebersihan peralatan individu seperti raket, handuk, dan botol minum. Meski telah mengeluarkan pedoman aman bermain tenis, PP-Pelti masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah untuk dapat kembali menggelar pertandingan. Nanti kita lihat perkembangan yang akan dikeluarkan regulasi oleh pemerintah dalam hal ini, Menpora, apakah kita sudah bisa melaksanakan pertandingan dan ini juga berlaku bagi cabang olahraga lain. Betulnya kalau memang sudah, dinyatakan aman dan seluruh cabang olahraga sudah siap untuk diperbolehkan untuk melaksanakan pertandingan, tentu PLD akan segera melaksanakan pertandingan. Jadi, kita... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!